Pembahasan berikutnya adalah tentang keep or drop ya, keep or drop. Artinya mempertahankan atau melepas salah satu divisi dalam perusahaan kita yang merupakan sama-sama adalah revenue center atau profit center ya, sebagai penghasilan pendapatan atau profit bagi perusahaan. Nah, di sini kita asumsikan sebuah supermarket yang kita ambil dalam soal 9 dari buku yang sama ya, akhir akuntansi ini. Di soal 9 yaitu halaman 105. Di soal 9 halaman 105, sebuah hypermart. Nah, bagi yang nggak ada juga nggak apa-apa, saya akan bantu explain, karena sudah ada informasinya di sini. Ikuti aja terus ya, dengan seksama isi video ini pasti kalian ngerti. Ya, sebuah supermarket memiliki tiga divisi ya, yaitu adalah divisi daging segar, makanan kaleng, dan buah-buahan. Nah, di mana ketiga divisi ini sudah running dengan masing-masing ada penjualan untuk daging segar Rp60.000, makanan kaleng Rp80.000, buah-buahan Rp10.000. Demikian untuk variable cost masing-masing Rp20.000, Rp40.000, dan Rp7.000. Nah, kalau dari informasi ini kita bisa tahu loh, berapa besarnya contribution margin ya, kita cekin dulu di sini. Berarti untuk departemen daging segar itu Rp40.000. Departemen makanan kaleng Rp40.000 juga. Departemen buah-buahan Rp3.000. Nah, dari contribution margin ini kita bisa kurangin dengan fixed cost, biaya sifatnya tetap. Untuk masing-masing department, ada daging segar, makanan kaleng, buah-buahan gitu ya. Nah, di sini kita bisa menghasilkan angka adalah Rp13.000. Di sini Rp4.000. Di sini minus Rp9.000. Nah, jadi ada kendala nih, manajer menghadapi masalah. Yaitu apa? Kita lihat dulu masalahnya, baru saya bisa jelasin lebih detail ya. Supermarket punya tiga divisi. Daging segar, makanan kaleng, buah-buahan. Nah, si daging segar kalau dihitung-hitung penjualan Rp60.000. Biaya untuk variable-nya Rp20.000. Mungkin untuk dari pemasoknya dan seterusnya. Biaya fixed cost, berarti biaya apa? Contoh fixed cost yang sifatnya tetap. Mungkin adalah freezer buat daging segarnya. Nah, itu termasuk biaya fixed cost kan ya. Sedikit atau banyak daging yang ditaruh, tentu listriknya aja. Digunakan sama, itu fixed cost ya di sini. Nah, masih untung. Makanan kaleng masih oke. Nah, kalau buah-buahan di sini, ternyata biaya fixed cost-nya kegedean. Sehingga menghasilkan angka negatif. Nah, kalau kita lihat, di dalam sebuah perusahaan, di sini malah menghasilkan menurunkan income ya. Rp13.000 tambah Rp14.000, Rp17.000 kurang Rp9.000. Cuma Rp8.000. Nah, ini yang menjadi problem. Sehingga topik ini menarik untuk dibahas. Nah, makanya kalau kita lihat contoh lain ya. Kalau kita pergi ke department store, misalnya kita sebutlah Sogo atau Matahari. Mereka punya segmen. Ada yang anak-anak, ada yang wanita, ada yang pria, ada juga mungkin funitures ya. Nah, mereka akan kelompokkan nih. Segmen anak, segmen dewasa, itu bagi pria, wanita. Nah, juga mereka akan ada buat peralatan rumah tangga. Nah, kosmetik mungkin. Nah, belum tentu dari seluruh segmen itu mereka menghasilkan profit. Nah, tetapi nggak juga mudah bahwa, ah, nggak menghasilkan laba, kita tutup. Belum tentu. Kadang-kadang menutup sebuah departemen, itu belum tentu menyelesaikan masalah. Ya. Nah, itulah menariknya topik ini kita bahas. Jadi, nggak selalu kalau, wah, kelihatan departemen buang negatif. Kita langsung buang. Nggak tentu. Ya. Kita lakukan analisis. Nah, dari soal 9, keep all drop dalam buku, diberikan keterangan sebagai berikut nih. Kita simak ya. Kita simak. Bahwa perusahaan berencana untuk menutup departemen buah-buahan. Nah, karena menghasilkan operating income yang negatif. Setuju ya. Nah, beberapa pertimbangan sehubungan dengan penutupan departemen buah-buahan. Nah, departemen buah-buahan menutup nih. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, penjualan variable cost dan biaya sewa dapat dihindarkan apabila departemen buah ditutup. Nah, simak pertama. Berarti kalau departemen buah ditutup, katanya nggak akan ada biaya penjualan. Jelas dong kalau ditutup, nggak ada penjualannya ya. Tentu kita nggak perlu beli buah-buahan lagi. Nah, biaya sewa yang dibebankan kepada departemen buah-buahan itu Rp2.000. Nah, Rp2.000 dari Rp12.000 itu bisa dihindarkan. Berarti lumayan. Yang Rp2.000 dari Rp12.000 bisa dihindarkan. Berarti masih ada Rp10.000 di sini ya. Masih ada menyangkut Rp10.000. Karena Rp2.000 katanya dapat dihindarkan. Itu biaya sewa. Sewa untuk apa? Sewa untuk lokasi tempat buah-buahan. Itu display ya. Nah, gaji supervisor. Nah, ada gaji supervisor nih. Di departemen buah ini, coba kalau kita alokasikan dulu deh ya. Biar kita lebih paham. Ini apa aja komponennya? Di situ ada rent. Sewanya adalah Rp2.000. Ada supervisor untuk salary. Yaitu adalah Rp7.000. Ada depresiasi. Depresiasi alat biasanya ya. Freezer misalnya diantaranya Rp3.000. Totalnya Rp12.000. Tadi sudah di-explain Rp2.000. Oke lah. Sewa. Bisa nggak usah sewa lagi. Orang nggak jualan buah-buahan lagi gitu kan ya. Nah, si supervisor ini ternyata katanya nggak bisa diberhentikan. Katanya supervisor departemen buah-buahan yang tadinya mengawasi bagian buah-buahan dibebankan ke dua departemen lainnya. Jadi si supervisor ini nggak diberhentikan. Ada biayanya, tapi biayanya dibagi ke dua departemen lain. Nah, berarti departemen lainnya akan menambah biaya ini. Nggak bisa diberhentikan orangnya. Padahal dia tadinya jaga di buah-buahan. Nah, tetap akan menjadi biaya nantinya ya. Kita lihat lagi ke ternama berikutnya. Apabila terjadi penutupan pada departemen buah-buahan, departemen daging segar dapat menggunakan fixed asset. Jadi daging segar, dia bisa mengambil mungkin breezernya buah-buahan. Udah, kita ambil deh breezernya kita pakai di departemen daging segar. Nah, sehingga penjualan meningkat 10%. Kenapa nih? Kita bisa stok lebih banyak. Mungkin itemnya kita bisa tambah ya. Sehingga orang bisa membeli lebih banyak. Nah, dari informasi di atas kita olah yuk. Bagaimana ya? Pengolahannya begini. Berarti di departemen daging segar dikatakan dengan penutupan departemen buah, penjualan meningkat 10%. Penjualan meningkat 10% menjadi 66 ribu. Tapi ingat ya, ketika penjualan meningkat, otomatis biaya variable cost juga akan mengikuti. Ya, dalam hal ini kita lihat proporsinya, berapa variable cost terhadap penjualan ini sepertiga nih? Sepertiga ya? 20 dari 60, sepertiga. Berarti di sini juga sama dong, meningkat sepertiganya. Ya? Eh, berapa variable costnya berarti sepertiga dari ini? Berarti 22 ribu. Paham ya? Bahwa biaya variable tidak mungkin tidak mengikuti penjualan. Ketika kita menjual daging lebih banyak, otomatis kita butuh daging lebih banyak dari supplier kita. Itu tidak mungkin enggak. Jadi, enggak ada yang variable costnya tetap dengan sales meningkat. Ada, kecuali kita meningkatkan harga jual. Tetapi dengan asumsi penjualan meningkat, maka biaya juga harus meningkat. Nah, departemen makanan kalian enggak ada masalah katanya. 80 ribu sama, di sini 40 ribu. Nah, berarti kita sudah bisa menutup menjadikannya itu ada contribution margin. 44, dan di sini adalah 40 ribu. Bagaimana biaya fixed cost? Biaya fixed cost masing-masing departemen sudah ada. Cuma dia bilang gini, dia, departemen daging segar, akan menarik biaya fixed asset. Fixed asset kan depresiasi nih. Mungkin freezer-nya diambil ke daging segar. Maka fixed cost-nya akan naik. Bukan 27 ribu lagi. Naik 3 ribu. Karena mesinnya diambil, gitu ya. Jadi, biaya menjadi 30 ribu. Belum lagi ditambah, dia akan kebagian biaya supervisor. Karena dia enggak diberhenti loh supervisernya. Berarti biaya fixed cost di sini akan menjadi 27 ribu. konsentrasi ya, 27 ribu saya tambahkan dengan 3 ribu. Tambah 3 ribu 500. Menjadi 33 ribu 500. Bagaimana departemen makanan kaleng? Dia seperti biasa. Operasional seperti biasa. 36 ribu. Tetapi dia harus menanggung biaya supervisor. Staff supervisor tadi tidak diberhentikan. Tapi dia mungkin memantau ke dua departemen lainnya. Nah, ada biaya fixed cost di situ dari biaya supervisor 3 ribu 500. Menjadi 39 ribu 500. Yuk, kita lihat. Kalau dengan adanya kondisi seperti ini, coba ya, 44 ribu. Kita kurangi dengan 33 ribu 500. Menghasilkan 10 ribu 500. Di sini adalah 500. Berarti secara total perusahaan ini untungnya 11 ribu. Oke. Nah, kalau dilihat, oke, berarti keputusan yang dapat diambil adalah karena operating income meningkat, berarti setuju departemen buah untuk ditutup. Nah, walaupun kalau secara segmen, ini akan berubah. Berubah sebenarnya menurun nih. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang aspek pertimbangan balik lagi. Finansial dan non-finansial. Secara finansial, kita melihat memang lebih baik departemen buah tutup. Karena akan menurunkan daripada operating income secara total. Kalau di sini akan meningkat. Tetapi non-finansial juga ada aspek pertimbangan. Kita lihat di sini, departemen daging segar menurunkan profit. Departemen makanan kaleng juga profit menurun. Dari 4 ribu ke 500. Dari 13 ribu ke 10 ribu 500. Nah, tentunya ada pertimbangan bahwa hal ini akan menjadi tekanan atau menjadi dismotivasi bagi departemen daging segar dan makanan kaleng karena terlihat performance mereka menurun. Padahal belum tentu performance mereka menurun. Karena apa? Ada limpahan biaya dari departemen buah. Nah, aspek lain juga banyak. Nah, secara teoritis atau secara konsep financial, kita bisa lihat, wah ini bisa dilakukan pemindahan. Pada prakteknya belum tentu. ketika kita mengambil opsi untuk meningkatkan ini 10%, nah, ternyata demand atau demand pasar itu tidak bereaksi secara hitungan matematik. Kita memindahkan atau menambah aset 10%, demand akan meningkat sesama dengan besar aset yang ditambahkan. Tidak tentu. Di sini kita lihat ya, menambah aset pun penjualan hanya meningkat 10%, sehingga tampak laba menurun. Nah, berarti di sini akan menjadi apa? Menimbulkan masalah di masa depan bahwa departemen daging segar harus berupaya memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan. Nah, secara aspek non-finansial itu menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Nah, atau mungkin dia akan berpikir begini, ah saya tetap jalan dengan yang ini. Walaupun secara total masih operating income-nya kecil. Kenapa? Karena perusahaan ini akan melihat bahwa prospek ke depan, departemen buah ini akan profit kok. Di sini kalau dilihat penyebabnya adalah fixed cost yang terlalu tinggi. Nah, dia bisa melakukan maintain. Contoh, tetap menjalankan departemen buah, tetapi mengurangi supervisor. Ah, udah, nggak usah pakai supervisor. Supervisernya bisa menggunakan dari departemen lainnya. Nah, sehingga masih banyak strategi yang lain yang dapat diterapkan perusahaan untuk tetap mempertahankan departemen buah dari aspek yang non-finansial. Misalnya dia bisa melihat, oh, dari pasar ini sebenarnya daerah sekitar sini nggak ada yang jual buah-buahan. Cuma toko kita, cuman supermarket kita. Cuman bagaimana kita mengolahnya mungkin belum maksimal. Sehingga apa? Perlu kita coba lagi. Kita uji coba lagi. Apa yang menjadi hal-hal yang bisa meningkatkan laba? Ya? Oke, demikian pembahasan di keep and drop. Kita lanjut nanti ke topik yang berikutnya. Okay.